Intro Seorang pegawai honorer di kantor pemerintah kota Tanjung Balai dengan inisial BH ditangkap Posek Datuk Bandar atas keterlibatannya dengan peredaran narkotika jenis sabu. Tersangka ditangkap saat sedang berada di jalan Kartini, kota Tanjung Balai. Saat sedang menunggu calon pembeli. Tersangka tak bisa berkutik lagi setelah kepolisian sektor Datuk Bandar menyerahkan dirinya ke sat narkoba Polres Tanjung Balai. Penangkapan terhadap tersangka ini berawal atas laporan masyarakat yang sudah resah akan peredaran narkoba jenis sabu di wilayah tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, tersangka yang menjadi target langsung ditangkap petugas sat narkoba dengan barang bukti sabu seberat 0,55 gram. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka dijerat dengan menggunakan undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun hingga 20 tahun kurungan penjara. Jadi benar kita ada melakukan pengamanan penangkapan terhadap seseorang yang berinsial B alias K di Jalan Patimura. Masalah penyelidikan narkoba yang berat, barang buktinya kemarin ada sekitar hampir 1 gram. Kemudian permasalahannya sudah kita limpahkan ke Sat Narkoba Polres Tanjung Balai demikian. Pekerjaannya sendiri kemana? Mungkin kalau dari hasil pertanyaan yang kita tanyakan kepada yang bersangkutan, katanya beliau adalah pegawai honor di Bengko Tanjung Balai. Dari Sumatera Utara, Prasid Ridho, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Selamat menikmati.